Oh Setelah penangguhan penahanannya dikabulkan penyidik Satreskrim Polresa Besurabaya Zikriya Jatil tersangka kasus ujaran kebencian dan pencemaran nama baik terhadap wali kota Surabaya Tririsma hari ini akhirnya bisa menghirup udara bebas Zikriya didampingi suami dan kuasa hukumnya keluar dari ruang tahanan sekitar jam 1 siang dan langsung menggendong putri bungsunya Zikriya mengaku bersyukur atas dikabulkannya permohonan penangguhan penahanannya ini Ia menyesal dan ingin bertemu wali kota Surabaya untuk menyampaikan permintaan maafnya secara langsung Saya banyak bersyukur pada Allah atas semua ini Saya ambil hikmahnya dan saya banyak terima kasih pada jajaran kepolisian dari mulai penangkapan saya di Bogor menyidik banyak-banyak terima kasih yang telah banyak membantu dalam proses ini Saya diperlakukan sesuai prosedur sesuai semuanya sangat sesuai dan sangat baik serta kuasa hukum saya dan terlebih saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bunda Risma yang telah memaafkan dan mencabut berkas saya harapan saya semoga saya bisa ketemu dengan beliau secara langsung untuk meminta maaf secara langsung Sementara itu, Kasat Reskim Poresa Besrabaya AKBP Sudamiran mengatakan penyidik mengabulkan permohonan tersangka karena tersangka diakini tak akan melarikan diri dan tidak mengulangi perbuatan serta penghilangan barang bukti Meski keluar dari ruang tahanan Zikria masih harus dikenakan wajib lapor satu minggu sekali Sementara untuk kasus hukum terhadap Zikria pihak kepolisian masih akan mengkaji perkaranya Penangguan selesai pasal 31 buah diatur ya Khusus tersangka kuasa hukum maupun keluarganya mempunyai hak untuk mengajukan Kemudian penyidik mempunyai kewenangan untuk menilai itu Dan kewenangan penangguan ada di penyidik dan hari ini kita berhubungan Dengan beberapa pertimbangan yang pertama Pesahan tersangka sudah selesai Kemudian penyidik meyakinin tidak akan melakukan perbuatan Tidak menghilangkan barang bukti dan tidak akan melarikan diri Jaminannya orang, suaminya dan pengacara Sebelumnya polisi telah melakukan gelar perkara Beberapa hari setelah wali kota Surabaya mencabut laporannya Kepada pihak kepolisian tanggal 7 Februari 2020 lalu Meski begitu, wali kota tetap menyerahkan proses hukum kepada pihak kepolisian Julie Susanto, CTV